Delapan kesalahan pola pikir uang yang umum terjadi di Indonesia, part enam. Menyalahkan orang lain atas kondisi keuangan yang tidak menyenangkan. Beberapa orang mungkin menyalahkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi dunia melambat. Perang Rusia-Ukraina, situasi yang tidak kondusif, teman yang tidak mendukung, orang tua yang melarang kita mengejar impian-impian kita, atau bahkan sampai menyalahkan Tuhan karena tidak memberikan rezeki untuk kita. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People menuliskan bahwa sebaiknya kita berfokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Daripada menyalahkan pemerintah yang mengeluarkan aturan baru yang menyebabkan bisnis kita terhambat, lebih baik memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dari aturan baru tersebut. Daripada menyalahkan virus pandemi yang menyebabkan market menjadi sulit, lebih baik memikirkan siapa market yang diuntungkan oleh pandemi COVID dan mentargetkan mereka untuk menjadi market kita. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita bisa memikirkan apa yang bisa kita kontrol. 8 pola pikir ini ada dalam buku Kendalikan Uangmu yang bisa Anda beli dan pelajari lebih lengkap di Ranjang Kuni.